Halo guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Jor Review Di video kali ini, gue pengen ngebahas salah satu HP yang menurut gue adalah HP yang keren banget Dan ini adalah iPhone XS Well, disini iPhone XS sejatinya adalah HP yang diluncurin pada tahun 2018 lalu Tapi kalau menurut gue pribadi, si iPhone XS ini adalah salah satu iPhone favorit gue selama sekitar 3 tahun terakhir Tapi terlepas dari itu semua, apakah iPhone XS ini masih worth it buat dibeli di tahun 2021? So, buat kalian penasaran nama jawabannya, langsung aja check this out Sekarang kita bakal mulai dulu dari sektor desain dari iPhone XS ini Kalau menurut gue pribadi, desain dari iPhone XS ini adalah salah satu desain iPhone paling premium yang pernah gue lihat selama ini Dimana khususnya pada warna gold, HP ini memiliki kombinasi warna yang cakep banget Disini pada bagian backdoor belakangnya, HP ini memiliki warna gold yang kelihatan soft Sedangkan pada bagian frame stainless steel-nya, HP ini memiliki finishing metallic gold Yang menurut gue dengan kombinasi warna softnya ini bikin HP ini jadi kelihatan cantik banget Untuk feel parts di tangannya sendiri, HP ini berasa compact dan juga solid Dan selama gue pake iPhone, ini adalah satu-satunya HP yang terinyang-nyang banget desainnya di kepala gue Bahkan hingga saat ini gue pake iPhone XS sebagai HP kedua gue Gue sering banget ngeliatin bagian belakang dari iPhone XS ini Karena jujur aja menurut gue desain dari HP ini tuh emang sebagus itu Nah, gue punya saran buat kalian semua yang pengen beli iPhone XS baik kondisi second ataupun kondisi baru Gue lebih saranin kalian buat ambil yang varian warna gold aja Karena asli warna HP ini tuh keren banget Lalu berlanjut ke bagian depannya Di sini iPhone XS juga memiliki layar yang compact banget Sehingga bikin HP ini tuh nyaman banget kalo dioperasiin menggunakan satu tangan Dimana iPhone XS ini tuh memiliki layar berukuran 5,8 inci Dengan panel OLED dan juga memiliki resolusi Full HD Plus Untuk kualitas layarnya sendiri tentu aja iPhone XS ini tuh gak perlu diraguin lagi Dimana HP ini tuh memiliki reproduksi warna yang oke banget Serta untuk ketajaman layarnya HP ini juga layak buat diacungi jempol Selain itu ada satu buah fitur yang gak ditemuin lagi di iPhone-iPhone di jaman sekarang Yaitu fitur 3D Touch yang gak ditemuin lagi di iPhone 11 series ataupun iPhone 12 series Tapi enaknya kalian masih bisa pake fitur ini tuh di iPhone XS series Intinya kalo untuk kebutuhan multimedia Menurut gue iPhone XS ini tuh udah lebih dari sekedar cukup untuk pemakaian kalian sehari-hari Sektor audio dari HP ini juga menurut gue tuh lumayan banget Dimana HP ini tuh dibekali dengan setup dual stereo speaker Dan kualitasnya pun menurut gue kualitas audio dari HP ini tuh oke banget Namun sayangnya iPhone XS ini tuh gak dilengkapi dengan lobang earphone jack 3,5mm Tapi kalo mengenai output suara speakernya sendiri HP ini tuh memiliki output suara speaker yang cukup bagus Disini tuh suara yang dihasilin cukup kenceng dan juga cukup jernih Dan buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari iPhone XS ini Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya Disini iPhone XS dibekali dengan chipset Apple A12 Bionic Dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 4GB Serta memori internal berukuran 64GB untuk varian yang gue miliki Untuk Antutu Basemarknya disini iPhone XS berhasil mendapatkan skor 428.000 Dan untuk ngetes performa dari si iPhone XS ini Gue udah coba pake HP ini buat main game Genshin Impact dan juga PUBG Mobile Dan kalo untuk main game PUBG Mobile HP ini tuh bisa ngasihin grafik smooth extreme sampai Ultra HD di frame rate ultra Dan untuk main game PUBG Mobile HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat lancar di grafik smooth extreme Namun saat kita pindahin grafiknya ke HDR extreme Disini tuh baru iPhone XS suhunya tuh mulai naik Dan juga mengalami sedikit frame drop Dan hal ini juga kejadian saat gue lagi main game Genshin Impact Disini kalo gue setel HP ini dengan grafik mentok rata kanan Disini tuh menurut gue suhu dari iPhone XS ini tuh bakal berasa panas banget Dan tentu aja itu bakal berdampak pada gameplay si Genshin Impact-nya Dimana apabila dimainin dengan grafik tertinggi HP ini tuh bakal berasa patah-patah Akhirnya gue putusin buat main game Genshin Impact dengan grafik defaultnya aja Dan ternyata dengan grafik default HP ini tuh masih bisa berjalan dengan cukup lancar Nah, lalu kira-kira gimana kalo si iPhone XS ini dipake untuk kebutuhan sehari-hari Menurut gue pribadi kalo dipake untuk kebutuhan sehari-hari Si iPhone XS ini tuh masih bisa banget Bahkan ada satu hal yang gue salut dari iPhone XS ini Dimana meskipun iPhone XS ini tuh udah diluncurin dari sekitar 2 tahun lalu Tapi HP ini tuh experience-nya tuh masih berasa kayak iPhone 12 Pro Max Nah, disini kebetulan gue juga lagi pake iPhone 12 Pro Max sebagai daily driver Tapi untuk user experience-nya gue ngerasa Malah iPhone XS ini tuh masih berasa bener-bener kayak lagi pake iPhone generasi terbaru Intinya menurut gue untuk pemakaian sehari-hari hampir gak ada beda sama sekali Dan menurut gue ini adalah satu buah hal yang jadi nilai plus untuk iPhone XS ini Nah, untuk versi software yang sendiri disini iPhone XS menggunakan iOS 14.3 Tapi sebelumnya kalo gue bilang iOS 14.3 ini tuh oke banget untuk urusan manajemen baterai di iPhone 11 maupun iPhone 12 Pro Max Tapi ini tuh gak terjadi di iPhone XS ini Disini untuk pemakaian baterainya HP ini tuh boros banget Tapi menurut gue ini tuh cukup wajar Karena untuk ukuran baterainya si iPhone XS ini tuh cuma dibekali dengan baterai 2658 mAh aja Which is itu tentu aja udah kecil banget buat dipake di tahun 2021 ini Dan menurut gue untuk performa ketahanan baterainya sendiri tuh agak gak gitu bagus Dimana meskipun HP ini tuh jarang gue pake Tapi malah menurut gue iPhone XS ini tuh sering banget ketemu casan Nah, kalo dari charger bawaannya sendiri pun HP ini juga memiliki charger yang cukup banget Dimana kalo dari charger bawaannya iPhone XS ini tuh cuma dibekali dengan charger 5W aja Dimana kita butuhin waktu sekitar 2 jam lebih untuk ngecas iPhone XS ini dari 0-100 Tapi kebetulan juga karena gue udah memiliki fast charging dari Apple Akhirnya gue pake charger 20W ini Dan charger ini tuh bisa ngecas iPhone XS dari 0-100 dalam waktu 1 jam 30 menit aja Selain itu si iPhone XS ini juga udah memiliki fitur wireless charging Tapi jujur aja selama gue pake HP ini Gue tuh gak pernah sama sekali pake fitur wireless chargingnya Lalu laju ke sektor kameranya Disini iPhone XS dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang Dimana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera 12MP Dan untuk kamera keduanya yaitu kamera telephoto 2x optical zoom sebesar 12MP Untuk hasil-hasil fotonya sendiri disini iPhone XS itu tuh menurut gue masih oke banget Buat dipake di tahun 2021 Dimana kalo dipake untuk fotografi di siang hari Si iPhone XS itu masih memiliki dynamic range dan juga ketajaman yang oke banget Dan menurut gue untuk hasil-hasil foto di siang harinya iPhone XS ini tuh masih layak banget buat dikomparasiin dengan HP-HP flagship yang ada di pasaran saat ini Tapi kalo kita udah masuk ke foto lowlight Disini baru berasa kalo iPhone XS ini tuh udah mulai ketinggalan dibandingkan dengan HP-HP jaman sekarang Dimana iPhone XS ini tuh gak memiliki fitur night mode Sehingga kalo dipake untuk fotografi di malam hari HP ini tuh memiliki hasil foto yang cenderung gelap Lalu lanjut ke sektor videografinya Disini gue udah ngetes di beberapa resolusi Dimana yang pertama gue coba di resolusi 1080p 60fps Dan tuh videografinya si iPhone XS ini tuh bisa ngerekam dengan sangat stabil Lalu berlanjut ke resolusi 4K 30fps Disini juga iPhone XS bisa ngerekam dengan sangat stabil Dengan hasil detail yang menurut gue tuh oke banget Selain itu gue juga suka dengan tone warna yang dihasilin dari hasil video si iPhone XS ini Dan ini warna yang dihasilin tuh hampir sama kayak kondisi aslinya Lalu saat kita berlanjut ke resolusi 4K 60fps Disini baru keliatan iPhone XS ini tuh udah mulai goncang-goncang Sehingga kalo kalian pengen ngerekam di resolusi 4K Gue lebih saranin kalian buat pake resolusi 4K 30fps aja Supaya kalian bisa dapetin stabilisasi yang oke banget Lalu lanjut ke kamera depannya Disini iPhone XS dibekali dengan kamera depan sebesar 7MP Dan untuk urusan fotografi di kamera depannya Menurut gue seperti biasa iPhone XS ini tuh emang selalu bagus Disini hasil fotonya tuh detail Dan untuk mode potretnya sendiri iPhone XS ini juga udah oke banget Nah untuk sektor videografi di kamera depannya sendiri iPhone XS bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone XS Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Oke jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone XS Dan ini gue pake di resolusi 1080p 60fps Nah kira-kira gimana nih untuk stabilisasi nya dan juga untuk audionya Langsung aja kami tanah sendiri gimana hasilnya Thank you Oke jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari iPhone XS Dan menurut gue satu-satunya kekurangan dari iPhone XS ini Yaitu fotografi di malam harinya Dan hape ini tuh gak dilengkapi dengan kamera ultrawide Lalu lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harganya Disini iPhone XS kalau untuk harga secondnya dibanderol dengan harga sekitar 7 jutaan Dan dengan harga tersebut disini iPhone XS juga udah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 Yang bikin hape ini tuh jadi lebih tahan terhadap cipratan air Tapi berhubung karena iPhone XS ini kondisinya second Jadi gue gak rekomendasiin banget buat kalian untuk cipratin hape ini pake air Atau lebih parahnya lagi tuh kalian cemplungin Kalau menurut gue pribadi overall si iPhone XS ini dengan harga tersebut tuh masih worth it banget buat kalian beli Secara menurut gue untuk desainnya hape ini tuh masih keliatan mewah banget Dan untuk user experience-nya hape ini pun gak gitu beda dengan iPhone 12 Pro Max Jadinya gue masih bisa banget rekomendasiin si iPhone XS ini buat kalian beli di tahun 2021 Dan buat kalian pengen beli hape ini langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi So kira-kira segitu dulu aja video review kita mengenai iPhone XS di tahun 2021 Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you